Komisi Pemilihan Umum KAPE telah mengumumkan hasil perhitungan suara pemilihan Presiden tahun 2024. Hasilnya, pasangan Prabowo Subianto Gibran Raka Bumin Raka meraup suara 96.214.691 atau 58 persen yang mengokohkan keduanya menjadi pemenang. Sementara itu, pasangan Anies Baswedan dan Muhaymin Iskandar hanya mendapatkan Rp40.971.906 dan harus puas di posisi kedua, pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud Embe berada di ulutan ketiga dengan perolehan suara Rp27.040.878. Usai pengumuman oleh KPU, Muhaymin Iskandar mengungkapkan bahwa proses Pilpres tahun 2024 jauh dari prinsip-prinsip demokrasi. Dia pun mengkritisi proses pemilu tahun 2024 baik sebelum maupun setelah. Cah Imin membeberkan sejumlah fakta proses pemilu tahun 2024 banyak sekali kekurangan, mulai dari rekayasa regulasi di Mahkamah Konstitusi MK hingga Intervensi Alat Negara. Cah Imin bilang bahwa, dia dan pasangan membawa misi perubahan yang ujungnya memberikan keadilan dan kemakmuran bagi rakyat Indonesia. Bukan hanya itu, Cah Imin menyebut, ah ini ianya akan kembali menegakkan demokrasi dan menunaikan janji reformasi.